Twitter gue isinya semua orang ngomongin selingkuh dari perspektif yang beda-beda. Gue bingung karena kasusnya nggak pernah muncul, adanya respon orang-orang doang. Kebetulan Fajar Nugra nge-tweet, gila di semua sosmed bahasanya ada soal selingkuh terus, lagi marah ya, edas, kata dia. Gue quote tweet, gue bilang koordinat di mana sih? Gue juga pada ngomongin tapi bingung kasusnya. Akhirnya banyak yang reply, ternyata bener ada beberapa, dan karena lagi rame, dan perselingkuhan juga isu yang deket dengan film saya, Mendarat Darurat, jadi mari kita bahas. Ini kasus pertama nih, yang ditemukan. Perempuan ini, oh dihapus tweetnya sama si perempuan. Ketemu gue tweetnya uus tapi dihapus. Terus perempuan ini menyadari bahwa ternyata lakinya banyak banget selingkuhannya. Banyak banget. Ada yang pas lagi liburan ke Bali, istrinya ditinggal sama anaknya dan mertuanya, terus dia ewi-ewi, perjuangan, terus pokoknya parah banget lah. Nah terus ada satu momen si mbaknya, si perempuannya itu bilang, udah cantik kayak gini, dia memang cantik sekali ya, harus gue akuin cantik sekali. Udah cantik kayak gini, pokoknya dia muji-muji diri sendiri lah, cantik kayak gini. Masih diselingkuhin kurang apa, coba gitu kurang lebihnya. Yang mana kalau gue baca tweetnya itu lebih kepada kayak self-affirmation gitu. Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri ketimbang membangga-banggakan dirinya. Karena memang kadang korban selingkuh itu salah satu yang kerap kali terjadi itu dia lebih sering mempertanyakan dirinya sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Setidaknya itu yang gue rasakan dan banyak gue temui dari teman-teman gue yang diselingkuhin. Termasuk pasangan gue sendiri ketika gue selingkuh dari dia. Terus si UU sempet quote tweet, cakep biasa, mantep jauh, baik belum tentu. Tulus ya posting gini, berarti gak tulus. Kenapa nyalahin men yang ada? Kemungkinan kalau dia juga udah tulus, tapi dirimu yang sia-siain dia duluan. Maaf ya, aku ngebela men yang beneran baik, yang suka disiasain sama woman yang historinya begini. Terus dia UU selanjut, teman-teman yang men, men itu apa sih? Ada yang punya trauma, laki kali ya. Mereka-mereka ini ada yang rela traumanya dikubur demi si woman, ya bener, lepas dari traumanya. Tapi akhirnya si woman pergi, lalu dia nangis di kendaraan, lalu ketongkrongan dengan ceria, lalu runtuh dengan tepukan di bahu, gue tau kok kalamnya. Ya UU kayaknya, respon UU terhadap perempuan ini sangat dipengaruhi sama apa yang UU pernah alami dan apa yang UU tau. Sama kayak gue, lu, kita semua ngerespon kejadian itu sama, sama berdasarkan apa yang kita tau. Nah UU punya pengalaman yang mungkin lu gak tau, sehingga lu gak ngerti kenapa UU ngerespon seperti itu. Gue ngerti yang apa yang UU gambarkan karena gue tau situasi-situasi seperti yang UU bahas. Bahkan dalam konteks perselingkuhan ya, kayak tadi kan beberapa kali muncul, itu memang, gue bukan nyalahin perempuannya ya, tapi selingkuh itu rumit sekali. Rumit sekali. Memang selingkuh itu dari sisi premis ya, sebagai sebuah premis itu memang menarik gitu. Ada misterinya, ada dramanya, ada lucunya, ada marahnya, dan segala macem. Semua itu ngumpul dalam satu premis, yaitu perselingkuhan. Ada banyak pembahasan yang kurang lebih ngangkat laki-lakinya ini, si dokter hewan ini. Selingkuhnya dibenarkan karena urusan punya anak. Ya habis lu gak punya anak, jangan disalahin dong gitu. Sebenarnya dari sisi istrinya, istrinya udah ngejinin, ya kalau emang lu punya anak, boleh, silahkan. Lu mau kawin lagi, gak apa-apa. Yang penting kenal sama gue. Gue gak tau boleh cerai, atau boleh jadi punya dua istri ya konteksnya. Tapi istrinya tuh ngerti, gue gak bisa punya anak, ayo silahkan, lu cerai aja gitu. Jadi, dalam konteks itu, tetap salah suaminya dong. Kalau pakai diem-diem, kan istrinya udah ngasih tau. Masalahnya kan suaminya kan yang, kalau menurut penggambaran istrinya ya, yang kayak, semuanya baik-baik aja, ngedukung dan segala macemnya, yang gak bilang kayak, ya ini gue pengen punya anak, gue izin ya gitu misalnya ya. Itu kan beda lagi. Tapi di sisi lain, sebenarnya gak bisa punya anak, itu juga gak bisa jadi alasan untuk berselingkuh, atau alasan untuk ganti pasangan. Karena tergantung kesepakatannya. Gue gak bisa ngomong soal ini, karena gue punya anak dua. Tapi, gue punya banyak teman-teman, yang sampai sekarang belum punya anak, dan masih bareng-bareng. Bahkan, gue gak bisa bilang apakah hubungannya baik-baik saja ya. Tapi mereka masih bersama. Gue punya teman yang gak bisa punya anak, akhirnya cerai, karena urusan gak bisa punya anak. Dan, perempuannya stres, karena ngerasa dirinya rusak, dan ngerasa apakah dirinya tidak layak dicintai. Kebayang gak? Kayak opini yang bilang, makanya gak punya anak sih. Biarin aja lakinya pergi. Nah, lu gak, lu selalu mikir, dari sudut pandang lakinya kan, tapi apakah perempuannya kemudian, tidak bisa punya pasangan seumur hidup gitu, karena badannya ada yang salah gitu. Dia tuh ngerasa badan gue rusak gitu. Karena usaha tuh gila banget, usaha gila banget. Usahanya mengagumkan lah, mengagumkan. Jumlah uang yang keluar, gak kehitung sama, sama lu yang menyalahkan itu tadi. Karena mereka sebenarnya saling cinta. Permasalahannya itu adalah, dia gak punya anak. Kalau ternyata ada yang selingkuh, dengan menyebut gak punya anak sebagai alasan, selingkuh ya, bukan akhirnya sepakat untuk bercerai. Selingkuh karena alasan gak punya anak. Sebenarnya selingkuhnya bukan alasan karena gak punya anak. Gak punya anak, jadi, jadi, istilahnya apa ya, jadi, bukan pemicu juga. Kambing hitam, jadi kambing hitam ya, sebenarnya memang udah gak cinta. Kambing hitam ya.